Sebuah petasan berukuran besar meledak dan menghancurkan rumah di Bondowoso, Jawa Timur, Minggu Sore. Dua penghuni rumah yakni kakek dan cucunya luka-luka. Inilah suasana pacar ledakan petasan yang terjadi di rumah warga di Desa Sucilor, Kecamatan Maesan, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu Sore, Saudara. Ledakan yang terjadi dua kali melukai penghuni rumah dan cucunya. Warga langsung melarikan kedua korban ke rumah sakit di RSUD Dr. Kusnadi Guna mendapatkan pertolongan medis. Polisi hingga kini masih melakukan pendidikan dengan meminta keterangan para saksi terkait kronologis ataupun penyebab petasan meledak. Ada berapa orang? Untuk korban sementara ini dua orang, satu kuatnya. Jadi untuk proses pelindik dan citiknya masih kekembangkan oleh para sisi. Hanya itu yang bisa kita berikan ke tangan kami, memberikan kami waktu untuk memberikan penyimpukan dari dalam masing-masing. Terima kasih telah menonton!